Kecelakaan minibus Grand Max dengan Terios dan bus Prima Jasa di Jalan Tol, Jakarta, Cikampek atau Japek, kilometer 58 jadi sorotan. Diketahui kecelakaan itu terjadi pada Senin pagi 8 April 2024, menewaskan 12 orang. Terkait hal itu, Indonesia Tol Road Watch atau ITRW memberikan perhatian serius. ITRW menyatakan, insiden itu merupakan tragedi sekaligus kesalahan kolektif antara pengendara yang terlibat, operator jalan tol, dan aparat yang menggunakan diskresinya untuk merekayasa alur lalu lintas di jalan tol. Hal itu diungkapkan Divisi Teknologi ITRW, Ferry Oktavian, dalam pernyataan tertulis Sabtu 13 April 2024. Ferry menambahkan kecelakaan diawali dengan keputusan pemberlakuan kontraflow di beberapa segmen jalan tol Japek beberapa hari sebelumnya. Itu dilakukan untuk antisipasi tingginya arus kendaraan pemudik. Diketahui saat itu kontraflow dilakukan untuk rekayasa lalu lintas, menutupi kekurangan sarana dan prasarana jalan raya atau tol. Upaya itu dikombinasikan dengan pemberlakuan one-way pada ruas tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian juga dilakukan aturan ganjil genap yang cukup berhasil meminimalisir hambatan saat arus mudik dari barat ke timur pada sebelum hari raya. Namun ITRW menilai keputusan aturan kontraflow dan one-way itu tidak dibarangi dengan pembekalan dan sosialisasi yang cukup untuk para pengendara. ITRW juga mengkritik pemisahan jalur kontraflow yang hanya dibatasi trafik kon. Penggunaan trafik kon dinilai tidak memadai karena tak akan mampu menahan laju kendaraan yang tiba-tiba mengalami masalah seperti sulit, hilang kendali, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!